Halo teman-teman Supervisor Kali ini saya mau bahas tentang Cara install Matomo Analytic Di Ubuntu 2004 Matomo Analytic ini Fungsinya sama seperti Google Analytic Untuk Men-tracking Pengunjung Website Matomo Analytic ini Lisensinya Open Source Dan bisa di install di Server milik sendiri Yang dia jual disini adalah Layanan cloudnya Untuk menjalankan Matomo Tapi kita bisa install di Server Sendiri Ini yang menggunakan Matomo Kenapa menggunakan Matomo Ini beberapa alasan Alasan utama disini Paling atas Di Yang dipasang Data 100% Adalah milik kita Karena dipasang di Server sendiri Kemudian masalah Privasi Ada Open Source Flexibility Dan itu sebagai Google Analytic Alternative Untuk Product Feature Fitur-fiturnya Ini dia Fitur-fiturnya Cukup banyak Fitur-fiturnya Biasanya Biasanya pakai Analytic ini Berhubungan dengan SEO Bahkan ini ada Hitmapnya Bisa menganalisa Pengunjung website itu Mengklik Bagian mana Yang paling sering itu Bagian mana Hotspotnya Bagian mana Oke Sehingga kita bisa Analisa Desain websitenya Nanti Seperti apa Atau UI UX Baik Kita ke Teknis Instalasi Untuk System requirement Atau persyaratan Sistemnya Webserver Bisa pakai Apache Nginx IES Dan sebagainya Ini tidak masalah PHP Versi Minimal 559 Extension PHP Extension PDO PDO MSKL Atau MSKLI Kemudian Versinya Database Pakai MSKL 5.5 Atau yang terbaru Atau pakai MariaDB Sistem yang Direkomendasikan Untuk PHP Pakai PHP 7 Yang terbaru Install juga PHP GD Extension Untuk Generate Graphic Database Nya MSKL 57 Atau yang terbaru Atau MariaDB Ukuran server Ukuran server yang Direkomendasikan Ini untuk Tracking 100.000 Halaman 100.000 Packview Perbulan 1 server 1 server Itu berfungsi Sebagai server Database Dan Aplikasi Matomo Speknya CPU 2 core RAM 2 giga Dan 50 giga SSD Dix 100.000 Untuk 1 juta Tetap Menggunakan 1 server Untuk Database Dan Aplikasi Tapi Spesifikasinya Dinaikkan 4 core CPU 8 Gigabyte RAM Dan 250 Gigabyte SSD Dix 10 juta Packview 1 server 8 core 16 giga RAM 100 gigabyte SSD Dix Atau Maka 2 server Aplikasi 4 CPU Jadi masing-masing Server ini Pake 4 CPU 4 gigabyte RAM Dan 100 gigabyte SSD Dix Database Dipisah 8 CPU 16 gigabyte RAM Dan 400 gigabyte SSD Dix Untuk 100 juta Packview Ini Pake 3 server Aplikasi 1 server Database Atau Opsionalnya 2 server Database Salah satunya Sebagai Replikasi Slave Hanya Membaca Data Saja 1 Load Balancer Dan 1 CDN Untuk 100 juta Packview Pake 3 server Aplikasi 2 server Database Tadi Sama Pake Replikasi Juga Pake Load Balancer Dan CDN Nah Inilah System Requirement Dan System Recommendation Yang Direkomendasikan Oleh Matomo Di Dokumentasinya Sementara Untuk Yang Digunakan Di Tutral Ini Pake VPS 1 CPU 2 Gigabyte RAM Dan 50 Gigabyte SSD Dix Pake OS Ubuntu 2004 Web Survey Pake Apache PHP Versi 7.4 Database Maria DB 10 Sub Sub Domain Yang Digunakan Matomo Devnext Dot Com Kemudian Install Juga Let's Encrypt Untuk SSL Dan Matomo Versi 3.14 Baik Kita Install Apache Dulu Webserver Kemudian Kita Buat Konfigurasi Virtual Host Ok Ok Lanjut Kita Buatkan Directory Document Route Untuk Matomo Kemudian Saya Aktifkan Virtual Host Lalu Kita Restart Apache Oke Tak Ada Masalah Devnext Dotcom Oke Ini Udah Jalan Sekarang Install Searchboard Untuk Memasang Sertifikat SSL Dari Lens Encrypt Kemudian Kita Lakukan Permintaan Sertifikat SSL Ini Membaca Konfigurasi Apache Ini Nama Domain Yang Akan Dipasangkan SSL Ini Masukkan Alamat Email Untuk Notifikasi SSL Kalau Mau Expire Agri TOS Ini Tidak Usah Share Email Oke Baik Disini Informasinya Sudah Aktif Not Secure Oke Ini Sudah Secure Sudah Terpasang Sertifikat Kita Lanjut Dengan Install PHP Dan Extension Yang Dibutuhkan Lalu kita Restart Apache Supaya Apache Mendeteksi PHP Kita Lanjut Install MariaDB Database Ini Langsung Dari Repository Yang Tersedia Versi 10 Titik 3 Sudah Sudah Selesai Kita Jalankan Mascale Secure Installation Dulu Password Password Belum Ada Langsung Enter Yes Ganti Password Ini Yes Saja Terus Sampai Selesai Oke Kita Login Ke MariaDB Masukkan Password Rote Yang Diset Tadi Kemudian Buat Database Dan Usernya Oke Disini Database MotoDB Matomo DB Usernamenya User Matomo Password Password Adalah Secret Dan Diberikan Hak Akses Penuh Ke Database Selanjutnya Bagian Install Matomo Kita Download Dulu Matomo Kalau Belum Ada Unzip Terinstall Install Dulu Unzip Kemudian Kita Extract Matomonya Oke Karena Tadi Foldernya Sudah Ada Kita Copy Saja Isinya Dari Yang Hasil Extract Copy Isi Foldernya Ke Matomo Devnext Dotcom Oke Sudah Sekarang Kita Ubah Ownership Ownership Username Untuk Webserver User Dan Group Nya www Data Oke Persiapan Di Server Sudah Kita Lanjut Instalasinya Di Browser Ini Kita Refresh Oke Ini Welcome Aja Next Ini Pengecekan Sistem Akan Pemeriksa Sistem Requirement Terpenuhi Tidak Semuanya Oke Ini Tidak ada Masalah Next Server Setup Ini Konfigurasi Servernya Database Nya Ini Sama Saja Dengan Local Host Login Nya Tadi User Matomo Password Secret Database Matomo DB Ini Adapternya Ada Pdo MyScale Atau MyScale Saya Pakai Pdo Saja Oke Retain Table Sukses Jadi Tidak ada Masalah Dengan Koneksi Ke Database Kita Lanjut Next Bikin Akun Super User Untuk Administrator Nya Disini Saya Kasih Nama Super User Password Alamat Email Lalu Next Oke Ini Setup Website Maksudnya Website Yang Pertama Yang Akan Kita Tracking Misalnya Misalnya Saya Mau Tracking Website Utama Domain Utama Ini Sudah Ada Terinstall WordPress Disitu Alamat Websitenya Ini Time 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 Sound Nah Nah Ini Pencarian Ini Nah Oh ini dia Mau pakai I Nama negara dulu Kemudian nama kota Oke Ini e-commerce atau bukan Bukan e-commerce Next Oke Nah ini Yang akan dipasang di Sebelum penutup Head Direkomendasikan sebelum penutup Head Ini saya Copy dulu Kalau tadi ya Next Oke selesai Continue Masukkan username yang tadi Kemudian Passwordnya Oke Baik Ini tampil seperti ini Karena Tracking kodenya Belum dipasang Ini saya pasang dulu Tracking kodenya Di Server Kalau pakai wordpress Ada plug-innya Tersendiri Pasangnya di Header Sebelum penutup Head Oke Oke Saya coba Akses Defnext Dotcom Defnext Oke Setelah dipasang trackingnya tadi Ini langsung masuk ke Ini langsung masuk ke Dashboardnya Oke Kalau plug-innya itu Plug-in wordpress Nah ini Ada plug-in untuk di Wordpress Ada screenshot tidak Oh ini langsung di dashboard Webnya nih Oke Yang Netral tadi Maksudnya Tidak tergantung Pakai Pakai Engine apa CMS nya Aplikasinya Paling gampang sih Copy Copy paste ini Kedalam Head Template Oke Jadi seperti Itu caranya Sama dengan Menginstall aplikasi Aplikasi Berbasis PHP MySQL Install dulu Webserver nya Install dulu Webserver nya Kemudian install Matomo nya Mungkin yang perlu diperhatikan Itu Target penggunaannya Mau tracking Berapa banyak Jumlah Pack view nya Kira-kira Berapa Per Bulan Ini berdasarkan Dokumentasi Rekomendasi Dari Matomo Sekian Selamat Mencoba